I feel good, you look great, I like you, I can't wait, I first time, I first day, you're so fine, I'm so late, you sip wine Halo semua, salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang menonton video hari ini Rupanya ada satu cabaran terkini daripada Parti Bersatu ataupun gabungan Perikatan Nasional Cabaran terkini itu adalah bagi pandangan saya agak-agaknya siapakah calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional Untuk menjadi ikon kepada Perikatan Nasional menghantar calon Perdana Menteri bagi mendepani pilihan raya umum ke-16 Mungkin calon pertama yang anda akan fikir adalah Muhyiddin Yassin Kerana beliau adalah pengurusi Perikatan Nasional Dan yang kedua mungkin juga Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin Dan seterusnya mungkin Hadi Awang Ataupun mungkin juga Azmin Ali Tapi persoalannya Muhyiddin Yassin sudah pernah menjadi Perdana Menteri Adakah kepimpinan Perikatan Nasional yang lain Contohnya Hadi Awang Akan terus menyokong Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri Nah itu hanya pada pandangan saya Tapi kalau nak cakap Azmin Ali Jadi calon Perdana Menteri Bagi pilihan raya umum ke-16 Adakah beliau sanggup untuk melangkah di depan Muhyiddin Yassin Kerana kita tahu Beliau amat menghormati Muhyiddin Yassin Sebagai pengurusi Perikatan Nasional Dan juga sebagai Presiden Bersatu Dan begitu juga bagi Hamzah Zainuddin Saudara-saudara menurut anda lah Anda rasa siapa yang layak untuk jadi calon Perdana Menteri Kalau nak cakap Muhyiddin Yassin Umum juga mengetahui bahawa di dalam gabungan Perikatan Nasional Parti PAS adalah Mempunyai jumlah kerusi parlimen yang lebih banyak berbanding bersatu Bahkan Parti PAS menjadi Antara parti yang paling banyak mempunyai kerusi ahli parlimen Di seluruh Malaysia Adakah dengan ini terdapat protes daripada kepimpinan akar Umbi PAS Ataupun mana-mana YBYB Pemimpin-pemimpin besar PAS Yang mungkin tidak mahu lagi Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri Mereka mahu Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Untuk menjadi calon Perdana Menteri Jadi saudara-saudara Di sini kita nak menimbulkan Satu pertanyaan Adakah di dalam kepimpinan Perikatan Nasional ini Layak untuk menjadi Perdana Menteri Layak untuk memegang jawatan Yang kini menjadi jawatan Anwar Ibrahim Yaitu Perdana Menteri yang ke-11 Oh maafkan saya Perdana Menteri yang ke-10 Wah kalau nak cakap Anwar jadi PM-11 Mungkin tidak mustahil juga Kerana hari ini pun kita tahu Banyak berita baik yang diumumkan oleh PMX Belanjawan 2025 Pelaburan banyak yang masuk Dan beberapa lagi berita baik Namun saudara-saudara di dalam kepimpinan kerajaan Sudah pasti Ada yang mengecam Anwar Ibrahim Tapi kita tahu itu tidak akan mematahkan Semangat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Nah saudara-saudara berbalik kepada pertanyaan sebentar tadi Adakah Muhyiddin Yassin layak untuk Menjadi calon PM yang kini beliau Kita tahu berhadapan dengan kes mahkamah Bagaimana pula dengan ketua pembangkang Hamzah Zainuddin Bagaimana pula dengan Hadi Awang Azmin Ali ataupun mungkin Anda mempunyai calon yang layak Untuk menjadi Perdana Menteri bersaing dengan Anwar Ibrahim Serasanya mungkin ada juga Daripada kepimpinan PN Boleh jadi Perdana Menteri Namun persoalan yang paling utama adalah Siapakah yang layak Nah saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Yang saya amat hormati Apa komen Anda berkaitan dengan pertanyaan ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati Saudara-saudara Ada yang berkata Apa yang akan berlaku kepada Mahathir Di saat usianya yang sudah menghampiri 100 tahun Sehinggakan pada PRU 15 yang lepas Setelah kekalahan terup Parti Mahathir Beliau sendiri pun kalah Wang deposit tidak dapat diperoleh semula Ada segesaan Sehingga mahu Mahathir untuk rehat Tidak perlulah terlibat lagi di dalam politik Tidak perlu lagi berlawan dengan Anwar Ibrahim Kerana hari ini Anwar Ibrahim saja menjadi Perdana Menteri Dan Mahathir bukanlah ahli parlimen Bukan ahli Dewan Undangan Negeri Tapi kita respect Mahathir Kerana beliau adalah seorang negarawan Dan pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak dua kali Dan menjadi antara Perdana Menteri yang paling lama Memegang jawatan itu Saudara-saudara yang amat dihormati Tuan-tuan dan perempuan Rupanya di saat usia Tun Mahathir Yang menghampiri 100 tahun Walaupun ada beberapa pemerhati politik berkata Mahathir dah kritikal Nah bukan di dalam keadaan kesehatan beliau Tetapi di dalam keadaan politik beliau Musuhnya saja Anwar Ibrahim kini menjadi Perdana Menteri Dan beliau pula tidak memegang apa-apa jawatan Seperti ahli parlimen Jadi saudara-saudara suara mana yang lebih didengar Adakah suara Perdana Menteri hari ini Anwar Ibrahim ataupun suara Mahathir Dan saudara-saudara ini adalah keadaan terkini ataupun kabar terkini Mahathir Mungkin ada yang tangisi keadaan Mahathir Karena beliau tidak mampu lagi untuk melawan Anwar Tapi mungkin ada juga yang memuji tindakan Mahathir Di saat usianya menghampiri 100 tahun Rupanya ini satu perkongsian daripada Sinar Harian Bertarik 26 Oktober Sudah berusia 99 tahun Tun Mahathir Masih aktif Penuhi Undangan kerja Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Tidak mencerminkan beliau Merupakan seorang yang sudah menginjak usia 99 tahun Apabila masih lagi aktif bekerja Dokter Mahathir yang lahir pada 10 Julai 1925 Masih mempunyai kudrat dan ingatan kuat Kerana sehingga kini Beliau mampu menyertai sebarang program Termasuk wawancara Menghadiri mesyuarat Majlis dan bertemu rakyat Jika lihat pada angka usianya Sukar untuk mempercayai Bahawa beliau masih dikurniakan Keupayaan bergerak Berbicara dengan ingatan yang kuat Bagaimanapun Hal tersebut tidak mustahil Bagi figura Yang pernah dua kali Bergelar Perdana Menteri Malaysia Sukar untuk dipercaya Namun video yang bertajuk Seminggu bersama Dokter Mahathir Memaparkan beliau mampu melakukan 15 aktiviti termasuk mesyuarat Wawancara Menghadiri majlis dan sebagainya Dalam tempoh 30 September Hingga 5 Oktober Sedara-sedara Tuan-tuan dan papan Mungkin ada yang kata Mahathir dah nyanyuk Sampai ada beberapa komen Dari pada netizen Mahathir dah tak lama lagi Bila-bila saja boleh meninggal Namun sedara-sedara Semua itu Bukan kita yang tentukan Melainkan yang di atas Jadi tuan-tuan dan papan Ini adalah yang dilakukan Mahathir Sudah berusia 99 tahun Tun Mahathir masih aktif Penuhi undangan kerja Apa komen anda?